Kredit usaha rakyat atau KUR menjadi salah satu sumber modal usaha yang bisa Anda dapatkan. KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Meski program pemerintah, namun penyaluran KUR dilakukan oleh perbankan mitra pemerintah. Bunga pinjaman KUR yang dibebani ke nasabah saat ini sebesar 6% per tahun, lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman bank non-KUR yang rata-rata 9% per tahun. Pinjaman KUR sangat tepat untuk memulai usaha maupun mengembangkan bisnis. Namun, menggunakan KUR sebagai modal usaha tetap harus dengan perencanaan dan perhitungan agar dapat memberikan keuntungan maksimal. Berikut ini, tips memulai bisnis dengan modal pinjaman KUR agar memberi penghasilan dan tidak bangkrut. Yang pertama, pakai pinjaman sesuai tujuan bisnis. Sebelum mengajukan pinjaman KUR, pastinya Anda sudah membuat rencana bisnis yang matang di awal, termasuk menetapkan tujuan bisnis yang jelas, seperti akan menjalankan usaha apa, bagaimana cara menjalankannya, apa saja yang diperlukan untuk bisnis, dan berapa kebutuhan dananya. Misalnya bahan baku, sumber daya manusia, bahan bakar, dan sebagainya. Jadi, begitu pinjaman KUR cair, Anda bisa langsung fokus mengalokasikan uang untuk kepentingan bisnis tersebut, bukan untuk keperluan pribadi apalagi dipakai untuk membiayai gaya hidup dari kredit usaha ini. Yang berikutnya, eksekusi di waktu yang tepat. Ide dan rencana bisnis tetap akan menjadi seperti itu tanpa eksekusi, yaitu aksi nyata untuk memwujudkan ide atau rencana bisnis yang sudah dirancang matang. Modal pun sudah siap dengan mengandalkan pinjaman KUR. Eksekusi ide atau rencana bisnis harus dilakukan di waktu yang tepat, misalnya saat kondisi ekonomi sedang stabil, ada potensi untuk berkembang setelah dilakukan riset pasar, atau ketika Anda sudah bisa fokus dan belajar untuk menanamkan dalam diri sikap seorang entrepreneur. Memulai dan mengembangkan bisnis di waktu yang tepat diharapkan dapat membuka jalan yang mulus terhadap kelancaran usaha Anda. Hasilnya pun diharapkan akan maksimal. Yang berikutnya, membuat pembukuan yang rapi. Dalam menjalankan usaha, harus ada pembukuan yang mencatat arus kas uang yang masuk dan keluar. Jadi, Anda akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi mingguan, bulanan, atau tahunan. Anda juga tahu berapa keuntungan yang diterima? Anda dapat memisahkan pembukuan berdasarkan kategori. Pertama, kategori biaya operasional. Kedua, pembukuan untuk kategori penjualan. Dan ketiga, pembukuan kategori kewajiban utang. Termasuk berapa pinjaman KUR yang sudah dibayar dan berapa sisa utang yang masih harus dilunasi. Yang berikutnya, pisahkan rekening pribadi dan usaha. Penting untuk memisahkan antara rekening pribadi dan bisnis sejak awal untuk menghindari dana tercampur aduk. Dengan pemisahan ini, Anda terhindar dari rasa memiliki banyak uang yang sejatinya bukan uang pribadi. Alhasil, gaya hidup akan tetap terkontrol. Anda dapat menggunakan dana usaha dengan bijak, yaitu untuk kepentingan usaha dan membayar cicilan pinjaman KUR. Yang terakhir, disiplin membayar cicilan pinjaman. Kalau sudah ada pembukuan dan pemisahan rekening yang jelas, Anda akan tahu dengan jelas berapa keuntungan setiap bulan atau saban tahun. Jadi tidak bertanya-tanya lagi, kemana larinya keuntungan bisnis Anda? Pastikan dengan keuntungan ini, Anda disiplin membayar cicilan pinjaman KUR beserta bunganya setiap bulan. Kalau 6% per tahun, berarti 0,5% per bulannya. Disiplin membayar cicilan pinjaman KUR akan membuat beban keuangan Anda berkurang. Itulah tips memulai bisnis menggunakan KUR agar tidak bangkrut. Jika Anda ingin tahu ide bisnis lainnya, atau mungkin sedang mencari tips bisnis untuk memajukan bisnis Anda, silakan klik di gambar berikut ini.